Halo sahabat jaringan kantor, kembali lagi di channel jaringan kantor Pada video kali ini, gue akan merakit sebuah komputer Nanti gue akan merakit disini ya Jadi gue ada permintaan dari sebuah kantor untuk merakit PC Dan ini bahan-bahannya Gue memakai casing dari Cube Gaming yang seri Grammove ya Nanti dia di dalamnya itu ada RGB-nya, jadi kelihatan lebih menarik Terus mainboard-nya gue memakai Gigabit yang H310M DS2 Ini buat gaming bagus ya Lalu nanti pakai SSD Adata yang 490GB Terus untuk prosesor-nya gue menggunakan Intel Core i5 generasi 9 Dan ini Asuri RAM-nya itu 8GB Gue memakai produk dari Vigen yang Tsunami ya Seri Tsunami 8GB HDR4 Lalu untuk Core Supply-nya Gue pakai Core Air yang DX500 Yang 80 Plus ya ini ya Nanti ada satu lagi, barangnya kebetulan belum datang Pakai VGA Asus seri GTX 1050 Ti Nanti barangnya datang, baru gue pasang di perangkatnya Ini karena datangnya lama, jadi gue nunggunya itu seminggu lebih baru pada datang di barang Nanti coba gue unboxing satu-satu ya Dan nanti gue kasih lihat juga rakitannya Oke setelah si prosesor kita pasang, lalu kita pasang si mainboard-nya ke dalam casing ya Oke setelah semua terpasang, nanti bisa kita pasang di sini RAM Lalu di sebelah sini Core Supply dan di sini VGA-nya ya Oke setelah Core Supply-nya ini terpasang, ini Core Supply-nya ya Dan ini power-nya gue rapihin dari sini ya Nanti tinggal dimasukin ke port-port yang dibutuhkan Ini untuk pin power-nya, kita colok di sebelah sini Oke, lalu power yang satu lagi yang ATX Ini, nah ini nanti dicolokin ke bagian sini ya Ini kayaknya nggak disolot karena nanti nggak kelihatan harus di sini Ini kan nggak tulisan-tulisan ini Tinggal disesuaikan saja yang ada di sini Nanti sama proses ya Oke, ini langsung sudah nanti tinggal pasang si SSD Terima kasih telah menonton video ini Salam jaringan kantor, mantap!